Intro Ya, Livanson akan mengambil tendangan Masuk Begitu tenang Tendangan dari Livanson tadi Indonesia tertinggal 0-1 Dalam drama adu penalti ini Ya, cukup dingin Dia mengecoh Keeper Raffi Murdyanto Livanson Siapa yang akan mengambil Eksekusi tendangan penalti kali ini Untuk Indonesia Fatsur Omar Main belakang Persekap Kelas persekap Yang dari tadi bermain begitu Tanggung Kita akan lihat eksekusinya Jopre Satu-satu Fatsur Omar Sujuk syukur Kepada yang maha kuasa Melepaskan ketegangan Melepaskan beban Pojok kanan bawah Satu-satu Ya, sangat dingin Back kiri tim nasional Under 19 kita Pemain yang biasa beroperasi di Sayap kiri Back kiri Namun dia menggunakan kaki kanan Tandian kali ini Ya, ini adalah Tran Hudong Defender dari Vietnam Semoga saja Tendangannya meleset Tran Hudong Kepisan dari Raffi Murdianto Haris Sangat luar biasa Raffi Murdianto Lagi-lagi Raffi Murdianto Indonesia masih Satu-satu Dan memiliki Keunggulan Satu penendang Di penendang yang kedua ini Ada tipis Tepasan tipis Dari Raffi Murdianto Sehingga Tendangan dari Tran Hudong Meleset Membentur kiang Ini adalah Evan Dimas Sang kapten kita Mari kita doakan Semoga Evan Dimas Bisa melakukan tugasnya Dengan baik Evan Dimas Sayang sekali Evan Dimas juga gagal Terbaca Tendangan Evan Dimas Bisa dibaca Lelivan Trong Tes mental Tes karakter Untuk pemain-pemain kita Walaupun Sang kapten tadi gagal Tidak akan Mengendurkan Keyakinan kita Tidak akan Mengundurkan doa kita Kita Jukung Tim Garuda Muda Penendang Yang ketiga Ini adalah Huang Tang Tung Huang Tang Tung Tenang sekali Huang Tang Tung Tenang dia Dan menghasilkan Keunggulan lagi Untuk Vietnam kali ini Dua Dua Satu Julfiandi Kembali Kembali tendangan Zulfiandi Terbaca oleh Livantrong Sangat disayangkan Tentunya ada di Rafi Mordianto Tetapi inilah sepak bola Kita tetap percaya Pemirsa Kita tetap percaya Kita tetap percaya Indonesia akan mampu Bola akan diambil Bola akan diambil Oleh Nguyen Tuan An Melantung 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 Di atas Mistar Harapan 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 buat kita Seluruh Pencinta sepak bola Indonesia Dimas Derajat Dimas Derajat Kuning Di pertanyaan waktu Tadi Mampu Jadi sebuah Untungan apabila Kita bisa Apabila Raffi bisa Mengganggu Tendangan Semoga saja Rafi Mordianto Mengegalkan Tendangan Lam Tingpong Berhasil Main Nomor Punggung 14 Lam Tingpong Mengunggul Indonesia 23 Berikan Pressure Kepada Penendang Kita Yang kelima Ini Beban Berat Buat Penendang Kelima Kita Siapakah Dia Indonesia Kendra Sandi Gunawan Indonesia Kita dengar Bagaimana Teriakan Teriakan Dari pendukung Kita Didel Krasido Arjo Didel Krasido Arjo Kendra Sandi Kita Percaya Mampu Untuk Menyamakan Kedudukan Kita Percaya Ayo Kendra Jepre Jepre Kefre Jepre Jepre Ayo Indonesia, ayo semua bangsa Indonesia berikan dukungan kepada Raffi Murdiyato yang mencoba untuk menghentikan tendangan yang dilakukan oleh Kuyen Hu Antai. Sudah dilakukan dan sangat sempurna tadi. Kembali berikan tekanan untuk Indonesia. Kuyen Hu Antai mampu mengecoh Raffi Murdiyato. Memberikan tekanan kepada penendang ke-6 Indonesia. Hansamu Yama Pranata. Kita semua yakin, ayo Hansamu Yama Pranata. Back, center back yang juga sering mengambil tendangan bebas. Harus yakin, kita yakin, kita berdoa, kita berdoakan bersama. Hansamu Yama Pranata. Jadi penendang yang ke-6. Dan juga penentu. Masih ada harapan Indonesia 4, Vietnam 4. Sujud syukur Hansamu Yama Pranata sekaligus memberi semangat kepada Raffi Murdiyato. Tentang sekali. Kepuang perjudian. Betul. Mengambil ke tengah alis. Iya. Tekanan lagi untuk pemain dari Vietnam. Pantan Nenka. Penalti ala Pantan Nenka. Pantan Hau. Kita doakan Raffi mampu men-stop bola ini, pemirsa. Lagi-lagi kaki kiri. Sudah terbaca, tetapi bola masih begitu deras untuk ditepis. Dan kita lihat ke tengah ketenangan pemain-pemain Vietnam ini juga patut kita acungi jempol. Betul. Siapakah penendang ketujuh kita? Sepertinya Putu Gede Juni Antara. Iya, kita lihat Eva Dimas juga mencoba untuk mengangkat Moriul dari rekan-rekannya. Dan juga inilah I Putu Gede yang kita percayai, kita yakini juga akan mampu untuk mencetak gol di penendang yang ketujuh ini. Sebuah kesempatan, momen yang tidak bisa datang dengan mudah untuk dua kali. Kita akan nantikan pemirsa, kita doakan bersama. Pendangan dari I Putu Gede. Jepret! Tenang saja! Putu Gede! Putu Gede! Putu Gede! Begitu tenang, begitu dingin Putu Gede Juni Antara. Pemain 18 tahun, kelahiran 7 Juni bulan 5, inilah Muyen Fanton. Menarik karena justru top scorer mereka yang ditempatkan sebagai penendang ke-8. Betul. Muyen Fanton yang mencetak 6 gol sejauh ini. Semoga, semoga tendangannya meleset atau bisa diblok nanti. Sayang. Bali, tenang saja tadi, Fanton. Bali membuat V6 unggul 56. Maldini, Maldini bersiap-siap. Maldini, Bali. Maldini akan mengandung tenangan ini. Kalau kita lihat ekspresi wajah yang tegang, wajar saja. Karena ini menjadi sebuah penentuan. Bahkan kita pun pasti ikut tegang menyaksikan tayangan ini. Yang bisa kita lakukan adalah kita berikan doa untuk mereka. Kita berikan dukungan untuk mereka, Maldini. Jepret! Bahkan tendangannya membuat pemain penjaga gawang di Vantrong tidak mampu bergerak. Betul. Sangat tegang. Bahkan tadi kita lihat setelah Maldini bisa menjebol gawang di Vantrong. Pelati Indra Sabri langsung sujud supur. Betul sekali. Ya, kali ini penendang yang selanjutnya penendang yang ke-9. Kali ini akan diambil oleh Pamdukgui. Pemain yang sudah mencetak gol juga ini. Betul. Raffi, kamu bisa. Ya! 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 Raffi, 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 Raffi. Membuka harapan bagi semua bangsa Indonesia. Seluruh bangsa Indonesia. Kita perlu ketenangan. Kita doakan penendang selanjutnya. Raffi Murdianto. Raffi Murdianto. Raffi Murdianto. Kocitra Sabri. Kocitra Sabri. Ilhamuddin Armain. Ilhamuddin Armain bersiap-siap. Membangkitkan harapan. Tetap tenang. Tetap fokus. Tetap fokus. Ayo, Ilhamuddin Armain. Pemain. Asal Ternate. Fokus. Fokus. Mari kita doakan. Ilham Armain. Menjadi eksekutor yang bisa menjadi pementu dan pencetak sejarah bagi Indonesia. Kita saksikan dan doakan. Jepre. 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 Go, 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 go. Berikan aku seribu orang tua, miscaya akan kecabut sumeru dari akarnya, berikan aku satu pemuda, miscaya akan kebuncangkan dunia. Bagi itu luar biasa Indonesia juara, Indonesia juara Garuda Muda juara, Indonesia juara Arieus. Sangat luar biasa momentum, inilah yang kita tunggu-tunggu, momentum yang jarang sekali kita terakhir. Penenang terakhir penentu kemenangan, Nila Mudirar Mahain, kita lihat tidak percaya. Pemuda kelahiran Ternate yang juga tadi memberikan pesan singkat untuk memberikan salam kepada semua warga Ternate dan seluruh rakyat Indonesia malam hari ini. Mereka semua menjadi pencetak sejarah, kita lihat Ilham Mudirar Mahain dan bukan hanya dia sendiri, tapi semua pemain tentunya berperan besar untuk membuat Indonesia meraih-melaih-melaih kelar juara perdana. Coach Indra Sehabri, luar biasa dukungan semua penonton di Gelora Delta Sido Arjo, juga tentunya dukungan Anda semua, dimanapun Anda menyaksikan sebuah doa. Terima kasih telah menonton!